Apakah Anda pernah dengar namanya biocar? Ini adalah rahasia kuno penyubur tanah yang kini jadi primadona para petani milenial. Petani modern. Biocar bukan pupuk biasa. Tapi sumber kehidupan yang mengubah tanah tandus bisa menjadi surga bagi tumbuhannya. Jadi apa itu biocar? Biocar bukan sekedar arang biasa. Biocar merupakan emas hitam yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Seperti ini biocarnya itu. Biocarnya seperti ini. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh tumbuhan. Dan ini merupakan material padat tetapi berongga. dan rongga-rongga yang dari sini lah. Biocar inilah yang menciptakan rongga-rongga yang berada di dalam tanah. Dan akhirnya tanah tersebut menjadi gembur, menjadi subur. Untuk menciptakan kehidupan di dalam tanah. Hingga pada akhirnya tanaman yang berada di atasnya menjadi subur. Cara membuatnya pun sangat sederhana sekali. Bahan bakunya juga sudah tersedia. Di hamparan kita. Di hamparan pertanian kita. Termasuk dari limbah tanaman padi. Yaitu sekam padinya. Dan juga tanaman jagung. Bisa batangnya. Bisa batangnya. Bisa tongkolnya. Semuanya bisa diolah. Semuanya bisa diproses. Dengan cara pirolisis. Untuk menghasilkan arang aktif. Jadi bukti nyata yang sudah saya terapkan. Sudah saya aplikasikan di hamparan saya ini. Sudah nampak sekali. Saya setiap kali musim tanam. Selalu menggunakan biocar ini. Selalu menggunakan biocar ini. Kebetulan pada kesempatan ini. Waktu panen cabai. Ini di musim kemarau. Jadi tanaman cabai saya. Tumbuh subur. Walaupun dengan cuaca ekstrim seperti ini. Ini cabai saya. Yang sudah dipetik tadi. Yang sudah dipetik ini. Dan di sini cabai saya juga banyak di sini. Ini merupakan hasil petikan pagi ini. Jadi biocar ini sangat mendukung usaha saya. Yang mana dulunya sebelum ada tanamannya. Itu saya aplikasikan biocar. Saya menggunakan biocar. Setelah itu saya olah tanah. Saya bentuk menjadi bedengan-bedengan untuk tanaman cabai ini. Jadi ini bukti nyatanya yang sudah saya terapkan. Sudah saya jalankan di hamparan saya ini. Tanah menjadi gembur, lebih subur, tanamannya sangat subur dan lebih produktif lagi. Buahnya sangat bagus sekali. Jadi seperti ini aplikasi biocar di hamparan saya. Hasil produksinya sangat luar biasa. Dan akhirnya saya selalu dan selalu mengaplikasikan biocar di hamparan di sini. Jadi ini sebenarnya misteri ilmiah. Tanah jadi subur. Seperti tidak ada habisnya. Tanaman yang ada di atasnya. Bisa subur dengan alami. Sangat betul sekali. Itu sudah saya kerjakan di sini. Sudah saya praktekkan di sini. Dari beberapa jenis tanaman. Termasuk padi, jagung, tanaman sayur-mayur, pak coy. Dan ini cabai. Tidak ada hentinya. Jadi perputaran tanaman itu tidak ada hentinya. Tetap subur terus. Dan tidak kalah pentingnya rahasianya lagi. Tanaman saya sudah mempunyai antibody yang sangat kuat sekali. Terima kasih telah menonton!